Halo apa kabar autolover balik lagi bersama saya Mahmudi Prasya masih di channel yang sama di automotive.net cuaca cerah banget bro di pekan baru hari ini mendung tapi cerah banget nah kita mau update mobil truk ya yang bakal dilelang atau kita gabungin satu dengan yang kategori derek atau X laka karena unitnya hari ini kita mau update truknya cuman ini bro adanya kemarin tidak ada tanda-tanda mau dilelang dan sampai saat ini makanya kita update aja dulu barangkali di Selasa besok sudah ada yang keluar harganya atau bilang ini kalau ragasa nih banyak nanyain banget nih udah lama banget di sini nih sampai saat ini juga masih belum keluar harganya kemudian yang minat di Fuso X log X logging itu ada dua unit ya itu di belakang sana itu ada dua itu satu bak mati tapi bekas angkut cangkang kayaknya karena di saya tengok bekas-bekas kayak minyak gitu di belakang itu long yang satunya X logging tahun 2019 ada dua unit platnya plat BK ya boleh nanti kalau siapa tahu udah keluar harganya dan kemudian yang minat mobil trailer itu Nissan CWM atau juga UD truck CW 330 tahun 2010 dengan harga di angka 140 jutaan tuh harga kemarin agak sekarang karena kita mau update belum keluar harganya Oke langsung aja kita cek unitnya kondisinya seperti apa barangkali teman-teman mau pada ikutan lelang langsung aja datangi JBA Pekanbaru atau DJBA terdekat di provinsi ada masing-masing Oke langsung aja kita cek unitnya ya ya selamat menikmati 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 ya kayak tahun 2010 nah ini yang saya bilang tadi bekas logging tahun 2019 cuman yang ini bumper sama grillnya tidak ada, unitnya jalan minusnya keduanya itu bandnya yang belakang pada tinggal satu-satu semua ya ini bandnya yang belakang tinggal satu-satu semuanya ini kalau kayak gini harusnya dibalik aja dibalik, yang dalam itu dibalikkan keluar jadi gak kelihatan banget dia yang ini kayak gini kayaknya tahun 2010 ini kayaknya kita gak tau ya tapi yang ini tahun 2019 plat BK cuman kotor aja bro kalau kondisi oke nih ya oke langsung ke kategori direct aja karena mobil niaga juga sedikit ini baru masuk Avanza dan Tata Senon 4x4 tahun 2017 masih 3 unit yang satu kayaknya udah terjual kayaknya harganya 65 juta double cabin tapi ini kondisi F artinya dia gak jalan bro ya gridnya F artinya mesinnya yang mati kalau eksterior interiornya masih layak semuanya ya masih oke pernah saya lihatkan detail ada 4 kalau gak salah satu lagi di depan dan kalau mau yang masih hidup ada masih hidup fresh banget memang ada oke terus kembali ke Ragasa ini yang udah lama mangkrak disini ini sudah lelang entah sudah berapa kali tahun 2005 dengan harga 35 juta rupiah 35 juta rupiah ya untuk kelengkapannya ban yang belakang tinggal 2 doang sasisnya ya ada perlu digosok lagi kalau mau diperbaiki akinya ada ya karena ini gridnya F jadi mesinnya gak hidup ya ini udah berapa kali setiap saya update selalu ada terus saya buat door trimnya ada tutup viewsnya aja gak ada ini door trimnya masih bagus tapi sebelah kanan door trim gak ada ya dashboardnya juga ada gak ada sebelah kanan dan terus kacanya minus agak retak spiarnya lengkap wafer lengkap grill dan pamper gak ada yang itu dua itu belum udah lama banget kita relang dan ini R3 ini 90 juta kategorinya mati gak hidup termasuk masih tinggi dan ini fortunernya ini mohon maaf kemarin saya bilang VNT ya ternyata gak VNT bro dia tipe V yang bensin tapi 4x4 ini fortunernya ini tapi belum relang dan kemudian ini Hyundai Zaytacson ini kalau kita lihat eksteriornya masih mulus banget bahkan kayaknya pun gak ada bro sangat mulus banget dan ini tahunnya tahun 2018 kemarin di angka 200 jutaan bro tapi kondisi F mati gak hidup kita gak tau penyakitnya apa harga udah dibuka nah kemudian ada lagi ini baru masuk ini H1 ini kondisi mati juga kayaknya tuh pelaknya kayak gitu ini tipe yang starek atau tipe yang terhad oh ini tipe yang starek bro karena dia manual kita lihat belakang jadi udah keluar harga kayaknya nih oh iya betul dia tipe starek nih warna putih plat BM LQ berarti mutasian dan itu Pajero Sportnya udah keluar udah lama banget disitu 250 juta masih tinggi Honda Jazz ini itu 250 juta harga kemarin bro ya gak harga sekarang kemudian yang Pajero Sport ini kemarin di angka 200 jutaan juga eh kalau gak salah sekarang udah turun 100 juta aku sepintas lalu nengok di website tadi warna merah cuman kondisi ya mesinnya gak hidup gak jalan ya terus di belakangnya itu belum lelang belum lelang dan disana juga belum lelang yang udah lelang tuh ada disitu itu Fort Fiesta itu Fort Fiesta udah lelang itu 50 jutaan eh 40 kalau gak 50 kemarin terus ada Fort Ranger disana itu 35 juta bro karena saya lihat di website tadi kalau gak salah 35 juta ini kemarin sempat harga 40 turun 37 dan sekarang 35 juta rupiah tahun 2012 bagus banget kalau mas bro mau modifikasi mesinnya tapi udah udah beserak di belakang taroknya bro udah dibongkar dia bongkar tapi gak dipasang lagi tuh mesinnya ada disitu tuh bloknya semuanya ada di dalam semua tuh harganya di samping sana kemarin dan Nissan Terano ini 35 eh 53 juta sampai saat ini masih ngejogrok disitu dan untuk Fort Fiesta yang tipe sedan ini harga terakhir kemarin 49 juta update-nya mungkin itu aja bro sementara untuk mobil yang dalam kategori niaga dan direct kita jadiin satu ya untuk update aja karena kalau dulu kita pisahin karena ada mobil yang minggu lalu gak terjual kalau sekarang kita jadiin satu bro itu banyak sih memang sih kalau kita lihat tuh banyak mobil niaga truk ya tapi rata-rata belum keluar harganya oke thank you banget atas kunjungannya di channel youtube automotive.net sampai jumpa di konten berikutnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati